Intro Pejabat Bupati Brebes Urib Sihabudin meresmikan Pasar Rakyat Kersana Rabu Siang Pasar Rakyat ini dibangun dengan anggaran 3 miliar rupiah menggunakan dana APBD di tahun 2022 lalu Saat sambutannya di sela peresmian Pasar Rakyat Kersana Urib menjelaskan masih ada 15 pasar dari 25 pasar di Kabupaten Brebes perlu dilakukan perbaikan Urib menyatakan perbaikan di 15 pasar akan bisa terselesaikan 3 tahun ke depan Diulang termasuk revitalisasi Pasar Induk Brebes yang telah dianggarkan pemerintah pusat sebesar 150 miliar rupiah Urib menargetkan di tahun 2024 mendatang revitalisasi Pasar Induk Brebes bisa dilaksanakan Apalagi perpas soal revitalisasi Pasar Induk berlaku hingga tahun 2024 mendatang Kita roadmapnya tentu pengennya kita 5 tahun tidak selesaikan Jadi kalau bisa 5 tahun, 3 tahun, misalnya 1 tahun 5 itu sudah bagus dengan cara tadi kita memang harus melibatkan pusat dan kondisi karena kita nggak mungkin mampu 5 tadi kalau rata-rata 3 miliar aja 15 miliar kalau 3 tahun paling tidak kan kita bisa 5-5-5 Urib berharap dengan diresmikannya Pasar Rakyat Kersana pertumbuhan masyarakat sekitar bisa meningkat termasuk pedagang diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar Trihan Doko, RCTV Brebes